Lokasi sirkuit ajang balap memang sangat menentukan antusiasme penonton untuk datang langsung ke sirkuit Tempat yang mudah dijangkau dan juga pemandangan di sekitar sirkuit akan menjadi nilai tambah Banyak sirkuit-sirkuit ajang balap MotoGP khususnya yang berlokasi tidak berada di perkotaan Melainkan di tengah hutan, di pinggir laut, atau di lembah pegunungan Mungkin sirkuit yang paling ditunggu yaitu sirkuit yang berlokasi di tepi laut guys Karena memberikan suasana balap yang sangat tidak biasa Sekarang sirkuit yang paling dikenal karena lokasinya di pinggir lautan yaitu sirkuit Phillip Island dan sirkuit Mandalika Tapi tahukah kalian guys ternyata masih ada loh sirkuit lain yang berlokasi di pinggir laut Sirkuit ini juga menggelar ajang balap sekelas Grand Prix Ada yang tau gak nih sirkuit apa? Biar gak bikin penasaran yuk langsung saja kita bahas guys Sebelumnya buat teman-teman yang baru mampir di channel ini Jangan lupa ya tekan tombol subscribe-nya Buat pecinta ajang balap Grand Prix Pasti tau dimana saja sirkuit yang berlokasi di pinggir laut selain Phillip Island dan sirkuit Mandalika Nah sirkuit lain yang juga berlokasi di pinggir laut Dipegang oleh sirkuit Seenfort Belanda guys berada persis di dekat garis pantai laut utara Proyek pembangunan sirkuit Seenfort selesai pada tahun 2001 setelah sirkuit balap ini dirancang ulang Panjangnya ditambah menjadi 4,3 km dengan bangunan pit baru dan juga tempat penonton baru Sirkuit ini bisa dibilang sirkuit lama tapi rasa baru loh guys Hal ini dikarenakan sirkuit ini sudah sangat lama tidak mengelar ajang Grand Prix Sirkuit ini terkenal karena tikungan cepatnya Seperti tikungan Ski Fleck dan Tarzan Port Yang terletak di ujung lurusan garis star atau finish Tarzan Port merupakan tikungan yang paling terkenal di sirkuit ini Sirkuit Seenfort terakhir kali menjadi tuan rumah ajang balap formulawan pada tahun 1985 Setelah renovasi terakhir sirkuit ini pernah menjadi tuan rumah beberapa ajang balapan Seperti A1 dan Formula 3 Sebelum menggelar ajang balapan Formula One pada tahun 2020 Tetapi tahun pertama ini juga tertunda karena pandemi Covid-19 Dan digelar kembali pada tahun 2021 Pembalap Formula One asal Belanda McVestepen menjadi juara GP Belanda yang baru kembali digelar di sirkuit Seenfort Seenfort tercatat The Dark Devil berhasil mencatatkan 72 lap Sirkuit Seenfort juga digadang-gadang menjadi sirkuit yang lebih aman Dibandingkan dengan sirkuit Bahrain Sirkuit yang sudah mengalami renovasi ini termasuk sirkuit dengan lintasan yang sempit Dilansir oleh Nos Jarno Zavelli Arsitek yang menangani renovasi sirkuit Seenfort pada tahun 2019 itu Menilai jika sirkuit Seenfort kemungkinan untuk terjadi kecelakaan fatal sangatlah kecil Karena di sirkuit Seenfort Para pembalap yang mengalami crash tidak bakal berakhir di asfal Melainkan di pasir, rumput, atau perikil Melainkan di pasir, rumput, atau perikil Melainkan di pasir, rumput, atau perikil